Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST Client Untuk mulainya silahkan teman-teman buka lagi terminalnya Kita akan menduplicate dari project sebelumnya Sebelumnya kita memiliki project 23 full stack 5 Saya sudah menduplicate menjadi project 24 full stack 6 Kita akan masuk ke project 24 Oke, kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code Oke, ini project kita ya Kita akan buka terminal Control backtick Nah, teman-teman silahkan jalankan untuk backendnya Kita akan cd Backend Kemudian kita akan jalankan npm Run depth Oke, sambil ini menunggu berjalan Kita akan buka terminal baru Kita akan jalankan frontendnya Cd Frontend Kita jalankan yarn depth Oke, kita akan tekan control dan klik Oke, ini ya Project kita sudah muncul Kita lihat dulu Nah, ini halaman login karena memang kita belum login ya Oke, kita lihat lagi Servernya sudah berjalan dan untuk frontendnya juga sudah jalan Kita akan buka frontendnya Kemudian kita akan buka lagi folder src Kemudian disini feature Kita akan menambahkan proses lupa password ya Kita akan buka lagi slash ini Kita akan turunkan sedikit ke bawah ya Kita akan scroll Nah, disini di bagian akhir kita sudah memiliki register user Kita akan buat sebuah export baru Kita akan buat export Cons Set Forgot Password Nah, kita akan gunakan asinkronus tang lagi Kita ambil Set Forgot Password Nanti dia akan kirimkan data Nah, kita akan mengirimkan nanti KPI User Kemudian Forgot Password Ini metodenya Pause Kita akan await Dan kita akan kirimkan datanya Nah, nanti dia akan mengembalikan Respond Ketika terjadi error Kita akan simpan ke dalam Catch-nya ya Dan kita buatkan error baru disini Yang sudah kita tampung Nah, kita ambil Message Error-nya Kemudian di bagian sini Kita akan tambahkan lagi Nah Kita akan tambahkan disini Proses Forgot Password Kita akan tambahkan Dot Cash Pertama kita akan buat Cash untuk pending Ketika pending Kita loading-nya Kita akan aktifkan Error-nya Kita akan kasih Null ya Kemudian kita akan add cash lagi Kalau misalkan Sudah selesai semua Maka kita akan kirimkan Datanya ke dalam State Sini ya Kemudian kita akan buat lagi Ketika terjadi error Maka di reject Ketika di reject Kita akan kirimkan Error message-nya Kedalam State Error Kita akan save Nah, ini untuk Slash-nya Sekarang kita akan Buka lagi komponen Kita akan tambahkan disini Sebuah komponen baru Namanya Forgot Password Form Dot Jsx Nah Di dalam form ini Kita akan definisikan Beberapa Kebutuhan Rfce Kita definisikan dulu Nah, react-nya Kita hapus Tidak kita pakai Oke, kemudian disini Kita akan buatkan Sebuah kurung-kurawal Untuk Menangani Prosesnya Handle submit Nah, nanti kita akan Kirimkan Dari penanganan Handle submit Kemudian Kita juga akan Menambahkan Input data Kemudian Set input data Dan Set Forgot Password Loading-nya Nah, ini nanti Kita akan Definisikan Nah, kemudian Disini Kita akan Definisikan Untuk Inisialnya Prop type-nya Forgot Password Form Kemudian Kita akan Prop Type Prop type-nya Kita akan Definisikan Handle submit Input data Ini sebuah function Sebuah object Sebuah function Dan sebuah Bolehan Yang ini ya Ini sebuah Bolehan Is required-nya Loading-nya Nah, ini Pro type-nya Belum kita import Kita akan Import Prop type-nya Kita akan import Prop type Dari Prop type Nah Yang ini masih error Karena Belum kita pakai ya Oke, kita akan Buka Kurung-kurawal Disini Kita akan Definisikan Beberapa komponen Beberapa komponen Pertama Kita akan Buat komponen Untuk Membuat Dia berada di tengah-tengah Sebuah Div Nah, div ini Kita akan Buat Supaya dia berada di tengah Dan Mengambil 100% layar Oke, kemudian Kita akan Buat sebuah Card Nah Sebuah card Nanti Dia Akan memiliki Card body Dan title Nah, kita akan Definisikan dulu Untuk import-nya Nanti kita akan Import ini Sini Nah, ini nanti kita pakai ya Card body Nah, kemudian Dari card ini Kita tinggal Definisikan Body-nya Card body Oke, definisikan Disini Untuk Card body-nya Kemudian kita akan Definisikan disini Title Title ini Untuk Yang di tengah-tengah Itu ya Oke, kita Save dulu Kemudian Setelah title Kita akan Buat sebuah Form Nah, form ini Nanti akan Menangani Action Submit ya Nah, action Submit form-nya Kita akan Gunakan disini Kemudian Form ini Nanti memiliki Sebuah Form group Nah, form group-nya Kita gunakan Untuk Label Dan juga Untuk input-nya ya Oke, kita memiliki Form group Pertama Kita akan Buat label Untuk email Nah, kita Definisikan Label email-nya Kemudian Kita juga Definisikan Untuk input Email-nya Karena kita Hanya membutuhkan Email ya Tidak perlu Tidak perlu Lagi Pasulnya Karena Pasulnya Belum Tau Oke, kemudian Kita akan Definisikan Juga Untuk Button Ini Form group Lagi Kita buat Nah, ini Kita buat Untuk Menyimpan Button Button-nya Kita buat Objet 3 Dari sebelah Kirinya ya Supaya dia Berada Di Tengah-tengah Ini Forgot Password Loading Ini Ada Set Nya Ini Bisa kita Ubah Dan Ini Kita Ubah Sini ya Ini Harus Sama Semua Kalau Misalkan Beda Nanti Tidak Terdefinisi Ya Oke Kemudian Kita akan Tambahkan Di bagian Bawah Ini Untuk Navigasi Ke Bagian Kiri Kanan Kiri Misalkan Kita akan Kembali Ke login Ya Kemudian Yang kanan Kita gunakan Untuk Keregister Misalkan Ini Sebelah Kirinya Kita Tambahkan Login Nah Sebelah Kanannya Kita tambahkan Untuk Navigasi Keregister Oke Kita akan Save Ini Sudah Tidak Ada Error Ya Sekarang Kita akan Buka Untuk Yang Pagenya Kita Buka Yang Forgot Password Nah Ini Forgot Password Belum Kita Isi Kita Akan Isi Yang Ini Kita Gunakan Kurung Kita Turunkan Kemudian Kita Akan Panggil Forgot Password Form Yang Ini Kita Akan Import Nanti Dia Akan Menerima Parameter Sini Parameternya Kita Akan Definisikan Sambil Jalan Ini Kita Akan Tambahkan Kedalam Sini Ini Parameter Yang Tadi Kita Definisikan Di awal Oke Nanti Kita Akan Tambahkan Untuk Setiap Metodnya Ini Kita Coba Untuk Definisikan Untuk Data Dulu Kita Definisikan Sebuah Data Kita Buat Sebuah Cons Data Data Ini Kita Akan Ambil Dari Use Selector Reduct Use Selector Kita Akan Ambil Dari State Data Kemudian Kita Akan Tambahkan Loading Ini Juga Dari Data Kemudian Kita Buat Sebuah Cons Error Nah Error Ini Kita Ambil Yang Sama Kita Gunakan Use Selector Kita Ambil Dari Error Kemudian Dispatch Ini Kita Ambil Dari Dispatch Juga Kemudian Use State Kita Ambil Dari React Use State Nah Dispatch Ini Belum Kita Pakai Jadi Masih Error Kemudian Kita Definisikan Navigate Navigate Kita Gunakan Use Navigate Ini Bisa Kita Import Duga Dari Rotter Dom Oke Kemudian Kita Akan Definisikan Untuk Handle Submit Kita Buat Sebuah Constanta Handle Submit Sebuah Asinkronus Nah Ini Kita Akan Ambil Dari Set Forgot Password Kita Akan Import Forgot Password Kemudian Kita Akan Gunakan Use Effect Use Effect Kita Akan Import Dari React Use Effect Kita Akan Cek Jika Datanya Ada Maka Kita Akan Kirimkan Error Kita Gunakan Suite Alt Soal Nanti Fire Kita Akan Isi Nanti Kalau Misalkan Sakses Kemudian Message Kita Kirimkan Kemudian Kita Akan Navigate Ke Login Kalau Misalkan Dia Sudah Sakses Kemudian Kita Akan Cek Jika Error Maka Kita Akan Kirimkan Juga Error Ya Usernya Tahu Kita Juga Akan Tambahkan Dispage Disini Use Effect Nya Navigate Kita Akan Simpan Nah Ini Sudah Tidak Error Sekarang Kita Akan Coba Buka Lagi Oke Sini Kita Coba Forgot Password Lihat Disini Ke Login Balik Lagi Forgot Password Register Oke Ke Login Lagi Misalkan Dan Ke Forgot Password Oke Ini Sudah Jalan Kita Coba Tekan Submit Masih Kosong Oke Ini Dia Ngasih Pesan Email Harus Diisi Sekarang Kita Akan Coba Masukkan Email Yang Kemarin Ya Nah Ini Kita Akan Submit Kita Lihat Nah Ini Forgot Sucess Please Check Your Email Ini Dikirimkan Dan Silahkan Cek Email Oke Sekarang Kita Akan Buka Disini Google Dotcom Saya Akan Cek Email Disini Ada Pesan Baru Kita Bisa Buka Oke Ini Password Kita Yang Baru Ini Bisa Kita Copy Kita Copy Kemudian Kita Akan Masuk Kesini Kita Masukkan Disini At Email Dotcom Kemudian Kita Paste Password Dan Kita Submit Oke Kita Sudah Berhasil Login Dengan Reset Password Yang Kita Buat Oke Kurang lebih Seperti Itu Untuk Reset Password Menang Bisa Maksud Teman Teman Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Nyalakan Nombol Lonceng Nya Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Twitter Video I υχ In We When